Pemirsa, Liga Mahasiswa terus mencoba melahirkan atlet-atlet berprestasi yang unggul di bidang atletis, tapi juga dibekali kemampuan intelektual tinggi. Bagaimana hal ini bisa membantu prestasi bola basket Indonesia? Di Kancah Internasional telah hadir bersama kami Sekretaris Jenderal Persatuan Bola Basket Indonesia, Agus Moro. Dan selamat datang di Lima. Ini kita melihat bahwa memang Lima ini juga punya potensi untuk bisa melahirkan generasi muda atau kecintaan generasi muda akan bola basket ini bisa mungkin berkesinambungan. Menurut Mas Agus sendiri? Kalau saya lihat ini di Liga Mahasiswa ini suatu breakthrough ya. Tidak hanya di bola basket tapi di dunia olahraga terutama di tingkat mahasiswa. Karena selama ini tidak juga di mana di bola basket terlihat lagi di mana olahraga kita itu cukup bersaing di negara-negara di ASEAN sampai di SMA. Tapi ketika lewat dari jenjang itu kita agak menurun karena banyak pemain atau atlet yang akhirnya harus memutuskan. Dia jadi atlet atau serius sekolah gitu. Dan kemudian sekolah pun juga tidak mengakomodir. Seorang atlet itu harus sekolah juga. Jadi ada yang murni atlet dan sekolah hanya sebagai fasilitas. Tapi dengan konsep lima, dengan pilar-pilar yang dibuat oleh lima bahwa seorang itu harus jadi student atlet. Di mana ada kesimbangan antara sebagai pelajar dan juga sebagai atlet. Seperti konsep student atlet sendiri begitu ya. Kalau kita lihat perkembangan olahraga basket saat ini kita mengeneralisasikan. Dengan adanya kompetisi junior seperti JRBL dan juga DBL. Ada lima di level perguruan tinggi dan NBL di level profesional. Ini bagaimana Anda melihat kompetisinya atau mungkin ini menggiatkan atau bisa? Saya rasa lima ini punya faktor yang sangat penting ya dari perkembangan pembinaan basket di Tanah Air. Karena dia mengisi gap ya ketika antara dari DBL atau level high school atau SMA menuju profesional. Kadang-kadang pemain yang belum siap gitu secara mental dari 18 tahun sudah bermain di profesional. Kalau kita lihat di NCAA memang ini ada tatanan yang harus dilewati seseorang itu menjadi atlet yang bagus. Di mana dia harus punya kedewasaan. Nah ini lima dengan dulu mungkin mau tapi tidak ada kompetisinya. Dan dengan lima ini ada satu jenjang yang bergensi yang membuat seseorang itu bertahan. Tidak bermain di profesional dulu tapi bermain di liga mahasiswa. Nah kalau kita lihat sendiri dari dinamika yang ada di lima begitu Anda melihat dan memperhatikan. Kira-kira siapa pemain yang memiliki potensi untuk bisa berkembang? Saya ambil contoh paling simpel ya. Bahwa pertama kali itu satu atlet di mana seseorang yang Kaleb itu tahun lalu sebagai pemain, salah satu pemain terbaik di liga mahasiswa. Bisa terpilih bermain di tim nasional. Dan suatu hal yang juga mengejutkan bagi kami ternyata Kaleb ini bisa menjadi salah satu pemain andalan di tim nasional. Jadi kita lihat ada pemain-pemain yang mungkin dengan kompetisi yang cukup baik di lima bisa melahirkan juga tim nasional. Dan saya lihat di kompetisi tahun ini itu banyak potensi karena kita lihat ada pemain tim nas 18 tahun kita berapa pemain sudah bermain dan cukup menunjukkan kontribusi dan peningkatan kualitas permainannya di lima ini. Kita review lagi kalau bisa kita lihat tahun lalu tim nasional City Games juga diperkuat Kaleb Ramoth yang juga merupakan pemain tim juara lima ini ya, ITHB. Lalu kalau kita lihat ke depannya sendiri bagaimana ini bisa kembali terulang dan untuk menciptakan kondisi seperti ini kan perlu juga dari atletnya mungkin kita bisa kembangkan potensi dari dalam atlet sendiri. Saya rasa kembali ke kita bicara student atlet, ada pemain yang punya potensi di main di lima tapi ternyata nilainya tidak cukup. Untuk kualifikasi nasional. Untuk bermain di lima gitu. Jadi dia terpacu lah. Seperti Johan Loren. Jadi walaupun dia bagus tapi karena nilainya tidak cukup. Jadi ini kembali atlet itu tidak hanya tuntut untuk prestasi di olahraga tapi juga secara pendidikan. Karena olahraga ini kan hanya sampai umur paling tidak 27-28. Setelah itu dia harus masuk di dunia yang lebih real gitu. Sektor real di mana dia harus cari pekerjaan. Dan kalau kita lihat memang dengan kompetisi yang bagus di antara jenjang sebelum siap jadi profesional ini yang saya harapkan dengan peserta lebih banyak. Sistem administrasi di lima yang cukup ketat sehingga tidak ada istilahnya pemain-main yang misterius gitu. Asalnya sekolahnya tidak jelas. Dan juga bagus buat perbasik. Jadi dari awal kita sudah punya database pemain yang cukup baik. Bagaimana dengan olahan dari database Mas Agus sendiri? Siapa kira-kira yang mungkin bisa menjadi pemain yang terbaik di skup nasional di masa mendatang? Saya lihat ada satu pemain yang terutama kita lihat dari tim Nas 18 sudah cukup punya potensi. Kita lihat ada Jan yang bermain di THB itu. Saya rasa ini potensi yang luar biasa. Dan juga all the big men di UPH seperti Chris. Kemudian Loren ada kemudian Juan ya. Jadi yang memang sudah kita pantau dari usia dini. Tapi kita lihat sekarang permainannya jauh lebih berkembang. Dan karena kompetisi di college yang cukup baik. Karena kalau dia langsung lompat ke profesional mungkin menit permainan dia tidak terlacak ya. Nah bagaimana ini pembinaannya agar bisa dieskalasikan ke tingkat yang lebih tinggi lagi skup nasional begitu? Tidak hanya diam di tempat atau setelah di tempat? Nah jadi kita juga punya tim Nas Muda ya. Jadi ini setelah dari Liga Mahasiswa ini. Lima juga kita ada nanti ada POM ASEAN ya. Di mana pemain dari lima ini jadi kekuatan tim nasional kita. Tim nasional muda lah. Jadi di bawah 23 tahun yang mana setelah itu kita akan eskalasikan lagi menuju menjadi yang level yang lebih bagus. Jadi kita harapkan pot kita tuh pemain kita tuh kita ketemukan di tim nasional tidak di usia 26-27 tapi di usia di bawah 25 tahun. Baik jadi ini pembinaannya continuously improvement begitu ya Mas? Sangat-sangat bagus. Kita harapkan karena saya yakin potensi basket kita tuh sebenarnya nggak di Jawa gitu. Tapi di Kalimantan, di Sumatera. Nah ini kita harapkan dengan adanya istilahnya liputan di televisi. Jadi para atlet atau para mahasiswa yang di daerah lain tuh bisa terpacu. Oke untuk kampusnya tuh mengikuti Liga Mahasiswa Indonesia. Karena saya lihat utama di Indonesia Timur ya masih dengan punya potensi yang luar biasa. Sekarang mereka bermain di Jawa tapi saya harapkan mereka juga berusia berkembang dan memacu perkembangan bola basket di daerah sebelah sana. Ya singkat kataan mungkin ini closing statement dari Mas Agus sendiri terkait dari kompetisi lainnya atau mungkin bisa men-trigger kemajuan per-basketan di Indonesia? Menurut saya lima ini harus terus dikembangkan ya terutama kami dari per-basi tidak hanya memikirkan murni hanya sebagai basket. Ya tapi bagaimana dengan warga basket ini seseorang bisa menjadi manusia Indonesia seutuhnya yang berguna bagi Indonesia dan bangsa. Jadi dengan adanya lima ini kita harapkan semakin ketat dalam hal administrasi, semakin banyak kompetisi, semakin banyak pesertanya. Sehingga hal ini ya sekali lagi secara overall itu bisa menangkalkan kualitas para pemuda dan pemuda Indonesia. Ya berbanding lurus juga dengan prestasi basket dan juga akademis ya. Baik terima kasih Mas Agus telah hadir di Studio Berita 1. Terima kasih.